Intro Karena tradisilah, Hila mencintai Hena. Ia bahkan sampai belajar Mendy secara otodidak ketika berusia 13 tahun. Hingga akhirnya di usia 15 tahun, Hila sudah mendapat pekerjaan pertama sebagai seniman Mendy Hena. Ia melukis tangan pengantin Timur Tengah. Intro Nah ini saya penasaran dengan yang alami itu, ini gimana Mbak prosesnya? Nah ini nih kebetulan ada daun henanya nih. Nah terus ini juga nanti. Gampang gak sih tumbuhnya kalau di Indonesia? Gampang sih kalau di Indonesia, memang dia daerah tropis. Ini tanem sendiri di rumah ya? Iya. Kebetulan hari ini saya janjian sama customer nih, dia mau pakai Hena buat kuku. Nanti kita bisa cobain. Halo Mbak. Iya. Mana duduk Mbak? Hena kuku. Mau ada acara ya Mbak ya? Oh gitu sih ceritanya. Biar cantik aja kukunya. Oke, kita lihat deh. Kalau karena dia mau yang tradisional, kita pakenya pakai lidi. Karena dia mau yang alami banget. Oke. Nah ini kan kayak zaman dulu nih pakai lidi. Nanti kita coba pakai lidi ini. Cuma memang tidak mudah untuk menemukan daun. Daun ini udah agak susah. Ya udah susah ya. Cuma untuk ini aja sih. Kalau ada customer yang mau untuk bener-bener alami gitu ya. Pengennya sih punya perkebunan ya Mbak? Oke. Nah kayak gini nih. Nanti kita tinggal tunggu aja nih prosesnya dia nanti nyerap. Baru nanti kita, nanti dibuka sendiri. Oke. Oke udah rapin nih Mbak. Keistimewan Mendy Karihaila adalah penggunaan bahan henna alami yang aman bagi kulit. Ia kemudian memasukkan henna ke dalam media kerucut atau cone. Dan selanjutnya cone adalah pengganti lidi sebagai alat untuk menggambar. Nah ini kan kita udah ngomong henna yang alami ya. Kalau ngomong henna instan nih seperti apa nih Mbak adunannya? Cara meracik adunannya. Kalau henna instan ini dari pabrik. Kalau yang alami ini yang kita bakal racik lagi nanti. Jadi yang udah halus, yang bener-bener udah halus. Oh jadi kalau ini yang alami bener-bener alami numbuk sendiri sama yang satu lagi yang akan diracik adalah alami. Tapi dari pabrik. Dari pabrik yang sudah dibubuk gitu ya. Sudah bubuk halus. Oke. Kita boleh sambil ngeracik ya Mbak? Boleh, boleh. Nih pertama ini ada 50 gram. Kenapa udah? Boleh gak ya? Seperti green tea wanginya. Iya. Terus ini ada air. Air tuh gak boleh dituang langsung semuanya. Harus sedikit-sedikit. Dua sendok makan. Atau lebih. Lebih bagus sih. Cuma harganya bakal lebih manau. Ada orang yang bikin tuh pake lemon semua. Tapi ada beberapa orang yang alergi sama zat asam. Terus kita masukin. Tapi aku disini aku campur sama air. Kita aduk aja sampai dengki dipasang. Nah kita aduk semua belum sampai rata. Bandingkan kekentelan atau keenceran. Ini kita tak tuangkan gulanya. Gulanya tinggal sendok juga ya. Tiga sendok teh. Oke. Secuy ya seperti ada dengan kue. Iya. Nanti kita mix up dulu. Nah ini kita bakasih. Kejemput oil. Ini sesuai selera sih sebenarnya. Nanti kita mixin terus sampai dia jadi pasta. Ini boleh dikerjakannya awalnya berapa? Biasanya satu hari sebelumnya saya. Karena ini harus didiemin dulu seharian. Oke. Biar dia udah menyatu semua gampang. Oke ini kan udah jadi nih. Nanti tinggal kita, apa, kalau mau lebih cepet ininya lebih kita mixer aja gitu. Nah kalau diaduk bakal capek banget, Pak. Bisa sehari semalam kayaknya kalau diaduk. Nah kalau udah itu kan beda kan dihasilnya. Jadi lebih halus. Cukup ini cukup segini. Oke. Dan ini yang nanti ketambahin lagi. Biarkan seharis malam. Seharis malam tuh. Supaya lebih nyampur gitu ya. Supaya lebih kuat nanti ketok. Nih kita bisa lihat kayak gini nih. Kalau dia jadi atau enggak itu diginiin tuh. Oh. Ini kalau dia lengket terus itu tandanya dia jadi. Karena dia jadi bagus gitu. Jadi kayak gini loh. Bisa begini loh. Yang lengket. Lengket ya. Sticky gitu ya. Kita masukin. Ini. Nanti saya pegang ya. Nanti didiamkannya di dalam plastik. Boleh didiam plastik atau enggak di dalam mangkuk juga bisa. Oh boleh. Tapi ditutup. Harus ditutup. Harus ditutup. Oh jangan. Oh jangan. Dia butuhnya yang hangat tuh serobahnya. Oh oke. Tuh warnanya green banget. Tapi nanti lama-lama jadi coklat gitu. Ini kalau udah coklat. Coklat. Berarti udah coklat berarti udah matang. Ini di ujungnya udah tinggal guding aja ya. Iya tinggal guding aja kita masukin ke dalam kon yang kecil-kecil gitu. Sekarang kita simpen dulu. Bau daunnya juga masih kecil. Kita taruh di sini dulu. Tadi katanya Mbak Ina mau coba ya. Mau ya ini. Tapi kan tadi warnanya beda nih. Itu kan hijau. Nanti kalau dia udah matang kan jadi coklat. Kalau ini kan ada yang warna hitam. Warna merah. Oh ini merah. Merah. Gak ada warna hitam gitu. Ini white. Ini saya pengen cobanya justru yang ini Mbak. Yang mana tuh. Yang kekinian. Kekinian boleh pakai yang gold ya. Yang gold. Sekarang lebih lagi happeningnya yang ini ya. Happeningnya yang gold. Nanti saya coba ya. Kita pakai. Gini mencet. Terus dikeluarkan begini. Terus dikeluarkan.